Intro Perkenalkan nama saya Ratna Sari Adianinsi Tapi panggil saja Ratna Aku akan berbagi pengalaman Tentang kisah nyata horor yang pernah aku alami saat camping Waktu itu aku masih berusia 13 tahun Aku masih duduk di kelas 1 SMP Kebetulan kami sedang camping bareng teman-teman sekolah di sebuah hutan Tepat banget malam itu adalah malam juhat Kami berencana buat cari kayu bakar di tengah-tengah hutan Dan saat itu giliran aku, Vira, dan Santi yang pergi cari kayu bakarnya Setelah kami sudah menemukan dan membawa kayu begitu banyak ke tenda Kami bertiga lantas ke sungai buat mandi karena kegerahan Begitu aku lagi basuh muka Tiba-tiba aku mendengar suara entah dari mana sumbernya Aku terdiam sejenak memperhatikan suara itu Tapi ternyata suara itu sudah hilang Tapi aku gak peduli suara apa itu Yang aku sangka mungkin saja itu cuma halusinasi aku saja Karena aku menoleh ke kedua temanku Kayaknya dia gak mendengar apa-apa Dan pada saat kami sudah mau pulang ke tenda Tiba-tiba suara itu muncul lagi Dan ternyata bukan cuma aku saja yang mendengarnya Temanku juga ternyata dengar Kami saat itu ketakutan Dan kami berlarian pulang Ketika sampai di tenda Kami tidak mau menceritakan hal ini pada teman yang lain Dan tak terasa malam pun sudah tiba Temanku yang lain sudah pada tidur di dalam tenda Sedangkan aku masih berada di luar tenda Menikmati dinginnya angin malam Dan aku merasakan ada orang yang lewat di belakang tenda Aku mencoba untuk mengeceknya Tapi gak ada apa-apa Di saat aku bangun Ada sesosok anak ABK seumuranku Sedang berdiri di dekat tempat kami camping Tepatnya di pohon yang begitu besar Aku merasa takut Dan aku buru-buru masuk ke dalam tenda Akhirnya tidak lama aku berada di dalam tenda Mataku terpejam juga Tapi anehnya aku mimpi Seakan aku merasakan itu bukan mimpi Aku melihat wanita yang kulihat tadi datang menghampiriku Dengan berpakaian baju pramuka Kayak anak sekolahan Yang lagi menjalani suatu camping Dia datang menasihatiku seraya berkata Jangan pernah menyebut kelihatan camping Atau kem disini Dan sebaiknya kamu cepat-cepat pergi dari dita ini Sebelum kamu celaka Ini malam Jumat Katanya Aku memberanikan diri untuk bertanya Memangnya kenapa dengan kata camping atau kemah Dan dia menjawab Dua bulan yang lalu Aku dan teman-temanku lagi mengandalkan perkemahan di hutan ini Tapi aku tersesat disini Dan aku jatuh Akhirnya aku mati Dan tempat tinggalku sekarang ada di pohon itu Seraya menunjuk ke arah pohon yang luar biasa besarnya Lalu aku mengangkut menyetujui permintaannya Untuk menyudahi camping Dan pergi dari sini Dan aku pun tersentak Ternyata sudah pagi Aku menceritakan mimpiku pada temanku Dan akhirnya mereka percaya Setelah itu kami langsung kemas pakaian Dan menyereskan seluruh peralatan camping kami untuk pulang Lalu kami semua mendatangi pohon besar itu dan pamit Sampai disinilah ceritaku Terima kasih telah menonton!